Intro Dilansir dari Kumparan News Setelah melaksanakan tes kesehatan untuk kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Di Pilpres 2019 tim dokter RSPAD dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyerahkan hasil tes itu kepada KPU Penyerahan berita acara itu digelar di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Selasa 14 Agustus Hadir para komisioner KPU, pengurus RSPAD dan pengurus IDI Kami sudah lega karena beban tugas dari KPU telah dapat kita selesaikan Dan pada malam ini kami akan menyerahkan hasil pemeriksaan rohani dan jasmani kepada Ketua KPU Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan terima kasih kepada pengurus besar IDI dan RSPAD Hasil tes menyebutkan kedua pasangan calon lolos tes kesehatan Arief merinci hasil tes masing-masing kandidat Hasil pemeriksaan untuk kedua pasangan capres dan cawapres saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan dalam bidang rohani dan jasmani Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden maupun calon wakil presiden Kedua Tidak ditemukan atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikoturpika, dan zak adiftif lainnya Dengan demikian, baik pasangan calon Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin maupun pasangan calon Prabu Osubianto dan Sandiaga Uno Keduanya dinyatakan lolos tes kesehatan jasmani dan rohani Terima kasih telah menonton!